Sejumlah warga yang tinggal di zona merah berjarak 5 km dari puncak Gunung Agung memilih tetap tinggal di wilayahnya meski aktivitas Gunung Agung meningkat. Namun, sebagian warga mengaku khawatir jika harus mengungsi di malam hari karena jarak yang jauh dan jalan yang rusak. Inilah dusun Kesimpar Desa Besakih yang lokasinya berjarak 5 km dari puncak kawah Gunung Agung. Warga di dusun ini tetap beraktivitas normal meski Gunung Agung tengah mengalami erupsi. Meski begitu, warga mengaku tetap siaga jika erupsi yang terjadi mengharuskan mereka mengungsi. Sebagian warga ini mengaku memilih pulang sementara dari pengungsian untuk membersihkan rumah mereka dari paparan abu vulkanik. Hal ini mereka lakukan di pagi hingga siang hari sebelum kembali ke pengungsian di malam hari. Warga mengaku tak berani tidur di rumah di malam hari karena kerap mendengar suara gemuruh dari aktivitas vulkanik Gunung Agung. Pada banjir lahar dingin tujuh bulan lalu, wilayah dusun Kesimpar menjadi aliran lahar hujan, hingga merusak perkebunan dan menggerus tebing yang mengitari dusun tersebut. Malamnya ke sana lagi, balik ke pengungsian. Kalau malamnya nggak tenang di rumah. Kenapa? Itu tak takut erupsi tuh. Kalau malam perengaran gemuruh gimana? Iya, gemuruh dari sini tuh, keras. Lagi bibit ya, bibit cabai. Tapi ini memang tidak mengungsi atau pulang pagi? Pulang pagi aja, kalau ini ikut suami tadi. Dari data BPPD Kabupaten Karangasem, saat ini pengungsi berjumlah sebanyak 5.132 jiwa lebih, tersebar di 57 titik posko pengungsian di dua kabupaten, yaitu Karangasem dan Bianyar. Dari Karangasem, Migede Juli Arsana, AI News, melaporkan.